Anak-anak sangat membutuhkan uluran. Memeluk mereka yang tidak bisa jalan, mengapah mereka atau menyuap mereka. Alma mulai berkarya di Kupang, itu pada tahun 2002 di Naikoten, kontrak rumah di sana. Kemudian, dari sana kita mencari rumah, yaitu pertama belinya di Sikumana. Setelah itu, kita juga memiliki yang ada di Oibufu, mulai pada tahun 2006 ada di Oibufu, terus berkembang ke Baumata. Pada tahun 2007, itu di Baumata. Sikumana sendiri jumlah anak ada 26 orang, berkebutuhan khusus susternya ada 5 orang, perawatnya ada 2 orang. Di Oibufu, perawatnya ada 4 orang, suster 4 orang, anaknya 20 orang. Lalu di Baumata, suster 4 orang, anak 17 orang, dengan perawatnya 3 orang. Kupang sendiri menjadi regio pada tahun 2015. Regio Kupang sendiri memiliki 5 komunitas, yaitu Sikumana, Oibufu, Baumata, Atambua, dan juga Timor Leste. Dalam regio, kami juga mempunyai program untuk peningkatan kualitas hidup rohani, itu setahun 2 kali, yaitu pada bulan Oktober, itu kita live-in, mengunjungi umat yang tidak aktif ke gereja, lalu juga memberikan kegiatan sekami, pembinaan untuk OMK, KTKC orang tua, KTKC anak-anak remaja. Sekaligus mencari anak-anak yang berkebutuhan khusus, juga mencari panggilan baru, baik itu untuk ALMA, untuk STPS, SMPS, SMPP, dan IP. Kedua itu pada bulan Februari, regio Kupang, rekoleksi dan rekreasi bersama. Dari regio ini, kita ke komunitas-komunitas, dalam komunitas-komunitas juga, itu ada doa bersama, baik itu pagi, sore, maupun malam hari. Perayaan Ekeristi dijalankan juga setiap hari, sedangkan kalau yang tidak setiap hari, berarti kami ibadat sabda bersama dengan anak-anak dalam komunitas. Di masing-masing komunitas, ada juga pembimbing rohani, itu adalah pastor paroki sendiri, pembimbing rohani kami. 12 tahun saya mengenal suster ALMA, dan seluruh pelayanan mereka, banyak hal yang sudah mereka buat, terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan itu satu hal yang menjadi ciri khas, dari suster ALMA, yang begitu setia melayani, anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam seluruh pelayanan mereka. dan juga sebagai pastor yang berada di peroki, memang tanggung jawab di setiap peroki adalah, melayani kebutuhan rohani, biarawan-biarawati yang ada di peroki-peroki. Tetapi juga, kita membutuhkan satu wadah khusus untuk, karya pelayanan terutama bagi para suster ALMA, karena bagi mereka, karya pelayanan yang mereka lakukan, sungguh luar biasa, dan juga membutuhkan, pendampingan, membutuhkan, kerohanian yang bagus, sehingga betul, pelayanan mereka sungguh-sungguh menjadi, satu pelayanan, yang berarti bagi, anak-anak yang berkebutuhan khusus. Untuk menghidupi anak-anak dalam komunitas, atau komunitas itu sendiri, kita bergantung penuh kepada donatur. Ada juga yang donatur tetap, ada juga yang sewaktu-waktu. Tapi puji Tuhan, selalu ada berkat untuk anak-anak. Yang mendukung perjalanan pelayanan ALMA, yang pertama itu dari pihak pemerintah, lalu juga dari pika gereja, dan juga dari swasta, dari toko-toko, dari perusahaan-perusahaan, yang ikut membantu. Untuk kemandiran finansial, kami juga mempunyai usaha tempe, yang baru dirintis. Kita juga punya, kegiatan-kegiatan lain, seperti punya paut, yaitu anak-anak yang dari luar, dan juga anak-anak kami sendiri, yang sekolah di sini, dan juga punya kegiatan terapi, terapi untuk anak-anak, baik anak-anak luar, maupun kami punya anak-anak sendiri. Sehubungan dengan Romo Yansin, yang mengatakan bahwa, di mana ada ALMA, di situ ada perkasi. Perkasi Kupang berdiri tahun 2007, dan sampai sekarang masih berkembang, dan mereka lebih kebanyak, keperkasi tenaga, dan juga ada yang donatur. Saya kagum melihat ini, suster-suster ALMA, dalam merawat atau memelihara, bahkan tidur bersama dengan, anak-anak berkebutuhan khusus, di ALMA. Jadi, pengalaman saya, setelah melihat mereka, saya juga merasakan bahwa, mereka itu adalah, orang-orang yang, perlu, perlu kita perhatikan, perlu kita berbagi kasih, kepada mereka, karena juga mereka adalah, manusia ciptaan Tuhan, yang membutuhkan sentuhan, butuh figur, orang tua, butuh, kebersamaan, dengan mereka. Kami sangat merasakan, kerjasama dengan perkasi itu, luar biasa, di mana ketika kami butuh bantuan, mereka selalu ada, dan siap membantu. Kerjasama yang dilakukan dengan perkasi, yaitu, mencari donatur, membantu anak-anak yang sakit, mengantar ke rumah sakit, dan mencari bantuan-bantuan lain, yang bisa membantu kami. Untuk di Kupang sendiri, terus terang, kami sangat berkekurangan, jadi masih membutuhkan, uluran tangan dari para donatur, untuk membantu kami, khususnya, dalam hal, untuk, operasional panti, yaitu untuk, kebutuhan sehari-hari, anak-anak, baik ke rumah sakit, maupun untuk, kehidupan sehari-hari. saya paham tentang perkasi adalah persaudaraan. Di sini, saya merasa bahwa, saya juga merasa bersyukur, Tuhan berikan saya sehat dan sempurna. Dan melihat anak-anak Alman ini, maka saya mau terlibat. pada tahun 2008, Alman membutuhkan kursi roda, di situ saya, kebetulan ada relasi, di Jakarta, lewat Ibu Natalia, di situ saya minta beliau, untuk membantu anak-anak kursi roda. Waktu itu, beliau kirim tujuh kursi roda, dan dipenuhi, kebutuhan di sini. Dan itu mereka, bergumul selama tujuh tahun, untuk mendapatkan kursi roda, tetapi belum mendapat. Tapi pada saat itu, di sini, saya juga merasa terharu di situ, Pak. Bahwa anak-anak sangat membutuhkan uluran. Pada saat tahun 2010, saya diwawancara oleh TV Amerika, bahwa, apa yang kau dapat, Pak Linus, apa yang mereka bisa balas, anak-anak cacat pada kamu. Saya bilang, Anda dan saya, di dunia, ingin yang sempurna. Tapi, apa yang Anda buat, terhadap orang yang tidak berdaya ini. Saya hanya bisa memberikan, sebuah kursi roda, dan semua orang bisa buat. Tetapi, pada saat saya memberi, dia tersenyum, dan mengatakan, terima kasih Tuhan, itulah rahmat dan berkat yang saya terima, yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Sehingga, sampai hari ini, saya bersama istri saya, kami terus, bersama dengan Alma. Kami terus, berkarya bersama Alma. Karena kami tahu bahwa, inilah yang bisa kami beri. Waktu kami, tenaga kami, apapun yang fasilitas kami berikan kepada mereka. Entah pada saat duka, atau pada saat sakit, di situ kami harus selalu ada. Gereja sangat mendukung, kehadiran Alma yang ada di Kupang ini. Karena, terbukti dari dukungan, dari pastor-pastor paroki, yang selalu siap membantu kami. Dan pastor juga, berjuang, bersama dengan umat, ikut, mencari bantuan, ikut promosi, bakti luhur kepada umat. Sehingga, ada juga umat kita, yang datang membantu, bakti luhur. Ya, kami sangat senang, bahwa karya ini, tidak, berhenti di sini. Karena karya ini, karya Tuhan. Tuhan mengutus, orang-orang, para, orang-orang yang punya hati, untuk membantu, mengembangkan, karya ini, sehingga tetap, berdiri dengan, kokoh. Dan, kami bangga, bahwa Romo Yang Sen, pasti pun tersenyum dari surga. melihat karya ini, tetap berjalan. Karena ada campur, tangan banyak orang, di dalamnya. Kami punya keyakinan, ini anak Tuhan, Tuhan pasti akan, mengutus siapa saja, yang punya hati, untuk, menggerakkan hati mereka, untuk membantu, kebutuhan anak-anak ini. Karena anak-anak ini, anak Tuhan sendiri, Tuhan pasti, menggerakkan hati, banyak orang, untuk membantu, anak-anak ini, dan mereka pasti, akan tetap hidup. Sehingga anak-anak ini, lebih mandiri, anak-anak ini, lebih berkualitas. Jadi harapan kami itu, bukan hanya, sekedar, uang, juga mungkin, yang lain, seperti, ilmu, atau pendidikan, yang bisa ditawarkan, kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini, lebih mandiri. Orang membawa hatinya, dengan senyum, anak-anak kami pun bahagia, anak-anak senang, dikunjungi, berarti Tuhan, yang datang, mengunjungi mereka. Dengan begitu, orang yang pulang juga, mereka juga, boleh mendapatkan, kedamaian, dari anak-anak ini. Sekalipun, mereka tidak berdaya, tapi paling tidak, mereka bersedia, memberikan kedamaian, untuk orang yang datang, mengunjung, dan kami juga, merasa damai, dan anak-anak juga, merasa bahagia. Pak Perkasih ini, semua orang, diharapkan semua orang, untuk terlibat, di dalam, membantu anak-anak ini. Karena Alma, tidak menampung, anak hanya, golongan tertentu, tetapi semua, anak-anak yang berkeputusan, khusus, sehingga terlibat di dalamnya. Pertama-tama, dia, harus memiliki, rasa kasih dulu, di dalam diri dia, yang bisa dia bawa, itu bisa dimiliki, oleh setiap orang, kalau dia ada, memiliki kasih, dan kasih itulah, yang pertama-tama, yang harus dibagikan, kepada mereka, yaitu, mereka, merasa bahwa, ini adalah ciptaan Tuhan, yang sama dengan mereka. Dan itu, menurut saya, semua bisa dilakukan, oleh siapa saja. Kalau materi, orang-orang yang, berkelimpahan, dia punya, tapi belum tentu, dia punya hati. Belum bisa, memeluk mereka, yang tidak bisa jalan, memapah mereka, atau menyuap mereka, lagi makan, atau, seperti yang kami lakukan, kadang-kadang, memeluk anak itu, saya sebagai seorang ibu, saya bisa peluk anak itu, dia mendapatkan, kehangatan kasih, dari seorang orang tua. Dan semua ini, bisa dilakukan orang, yang memiliki kasih. Bukan hanya materi, jadi, kita bisa, asal kita punya kasih, kita bisa melakukannya, kepada anak ini. Senyum, bersenda burau, kita juga bisa, merabah mereka, saat mereka sakit, kita bisa, ambil bagian, untuk mengangkat mereka, untuk bisa, memapah mereka, atau memberikan mereka, seteguh air, ketika mereka sakit, atau ketika mereka, kehausan. Seperti itu, bisa dilakukan, oleh siapa saja. saya sangat mengharapkan, keterlibatan, pihak-pihak, terutama pemerintah, dan masyarakat, mau peduli, sehingga, betul-betul, anak-anak, yang berkebutuhan khusus ini, bisa mengangkat, derajat hidupnya, seperti kita, orang-orang yang sehat. Dan, saya juga harapkan, ke depan, bahwa anak-anak, yang berkebutuhan khusus ini, kalau bisa, kalau mereka punya kemampuan, instansi pemerintah, atau perusahaan, juga peduli, untuk mempekerjakan mereka, sesuai dengan, kemampuan mereka. Itu harus diperhatikan, karena, kadang-kadang, banyak, yang meremehkan mereka, padahal mereka punya, kualitas hidup. Contoh, anak saya yang di, psikomanam, siapa, Mingus, eh, Agus. Itu dia bisa main, organ dan sebagainya. Itu kualitas yang, sungguh luar biasa. Nah, masih banyak, yang, kemampuan, anak-anak, almay, ini, susu-susu didik mereka. Sehingga, saya rasa, ini, pihak pemerintah, atau siapa saja, mari, melihat mereka, dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan. Lalu juga, mengenai, perkasi, kita bersyukur, bahwa, sudah, terlaksana, pertemuan nasional, perkasi, di Kupang, yang boleh dibilang, sangat sukses, tetapi, juga, menjadi catatan, bagi kita sekalian, terutama kami di Kupang, untuk belajar, menjadi, anggota perkasi. Karena, bagi kami di Kupang, perkasi ini, masih, sangat gelap, untuk kami. Tetapi, kami terus belajar, supaya, memahami, apa artinya, perkasi. Tetapi, terlebih, di dalam, karya pelayanan, untuk membantu, para, suster Alma, di dalam seluruh, karya pelayanan mereka, terutama, bagi, anak-anak, yang berkebutuhan, khusus, bahwa perkasi, bukan hanya, soal mengumpulkan uang, memang, juga itu, satu hal, yang sangat penting, bahwa, perkasi, merupakan, satu, ada, di mana, mereka, berkumpul, untuk membantu, karya pelayanan, suster Alma, tetapi, mereka juga, membutuhkan, satu, pendampingan rohani, sehingga, apa yang mereka, buat, betul-betul, menjadi, satu, pelayanan rohani, bukan hanya, soal, mengumpulkan uang, sebanyak mungkin, lalu, memberi, dan selesai, tetapi, ada satu, pemberian, yang, ada nilai rohani, di dalam, pelayanan itu, dan mudah-mudahan, ini menjadi, pengalaman, bagi kita semua, supaya, kita membangun, satu, wadah perkasi, yang juga, membantu, para suster Alma, dalam, seluruh, karya pelayanan mereka, di dalam, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih telah menonton